Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat 2 hasil bentrokan terganas di minggu ini. Evo Tobor Opochi vs Brandon Glanton. Bentrokan ini sangat mengerikan, sesama petarung tak terkelahkan. Opochi, petarung asal Nigeria yang tak terkelahkan. Akhirnya harus tercoreng rekornya menjadi 12 bentrokan 1 kali mengalami kekalahan. Bentrokan ini benar-benar mengerikan Brandon Glanton, petarung sejati dari Amerika. Mengajak berdagang jual beli pukulan sampai kedua petarung mengalami kelelahan dalam perjalanan 10 ronde. Brandon Glanton akhirnya sukses dengan kemenangan hitungan poin. Brandon benar-benar tidak merasa canggung untuk melepaskan pukulan-pukulan kerasnya dengan pertarungan jarak dekat. Evo Tobor Opochi yang merasa yakin akan memenangkan pertarungan, akhirnya harus menerima hasil dengan lapang dada. Karena dari kasat mata memang Brandon Glanton pukulan bersih dan kerasnya selalu tepat pada sasaran. Brandon Glanton sekarang benar-benar menjelma menjadi petarung yang perlu diperhitungkan di kelas penjelajah. Di bentrokan lainnya David Morel Junior, petarung asal kubak yang tak terkalahkan berhasil menang KO Abel Cazares, petarung Meksiko yang juga memiliki rekor tak terkalahkan. Bentrokan ini benar-benar bikin terkesima melihat gaya bertarung David Morel Junior. 23 tahun, petarung muda yang mantap dan berpakat dari kelas menengah super. David Morel Junior tidak memberi ampun kepada Cazares. Hanya membuka satu ronde saja dari pukulan live strike yang ampuh membuat Cazares mengalami tidur kulat di atas ring. Kemungkinan David Morel Junior akan menjadi prospek petinju kubak masa depan di kelas menengah super. Ya oke sobat tinju dunia, sekian dulu dari saya. Salam tinju dunia.